Kematian seorang santri bernama Abdul Karim Putrawibowo di pondok pesantren Tafidz Az-Zayadi, Sukoharjo, Jawa Tengah membuat kedua orang tuanya terpukul. Abdul Karim dianiaya oleh seniornya gara-gara tak memberikan rokok. Ayah korban, Triwibowo tak kuasa menahan tangisnya ketika menceritakan sosok sang anak semasa hidupnya. Ditemui di rumah duka di Pucang Sawit, Jebres, Kota Solo, Senin 16 September, Triwibowo merasa sedih sang anak meninggal dengan cara tragis di usia muda. Triwibowo pun memutuskan membawa kasus ini kerana hukum agar ada pelajaran untuk pelaku. Ia juga tak ingin ada stigma negatif terhadap pondok pesantren. Triwibowo mengungkapkan dirinya mendapat kabar bahwa sang anak sudah tiada pada Senin Siang. Mulanya dirinya dan sang istri berangkat ke pondok dan klinik. Namun di tengah perjalanan, dirinya dikabari bahwa sang anak sudah meninggal dunia. Menurut Triwibowo, dirinya terakhir bertemu dengan Abdul Karim sepekan sebelum peristiwa. Semasa tinggal di pondok, Karim disebut tak pernah mengungkapkan kejadian yang dialaminya. Selain sang ayah, ibunya juga tampak tak kuasa menahan kesedihan saat melihat jenazah Karim hendak disolatkan. Ia pun sampai ditenangkan oleh para kerabat di lokasi. Jangan adalah pondok pesantren tetap pilihan yang baik buat tanah. Tapi tolong jangan ada korban asyarakat. Mereka sudah jauh dari orang tua yang mau belajar. Harus dikerasakan. Teras siap. Yang mudahan anak saya yang terakhir. Kemudian tidak ada lah. Dan saya mohon doanya. Doakan anak saya. Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Saya masih muda, masih kecil, 13 tahun. Pacaran aja keluar. Dia lagi ngafalin Quran. Baru seminggu yang lalu, minggu kedua itu saya jatah sambangan buat anak saya. Memilih waktu konteksnya. Saya ajak ke rumah, minum sehari. Anak saya baik-baik aja. Tidak ada penyakit. Saya ajak jalan-jalan. Saya ajak makan. Kita biasa kalau anak saya libur. Dia tahu kita libur, kita ajak. Kita senangin semua anak saya. Karena memang, ya Allah, kita tidak berbeda karena anak tiga anak. Semangat saya, bukan berarti saya taruh di kondok atau anak saya. Kalau tidak boleh, tanya-tanya teman-temannya gimana anak saya. Mungkin punya kerasa apa, Pak? Masukin sedian, Pak. Saya tidak tahu sih. Saya pernah melihat untuk anak saya, bukan saya. Cuma sepintas saja. Tapi saya tidak pernah ngirau. Sudah sempat cerita belum. Mungkin perakuannya yang didapat di pangkat satu sambangan itu. Itulah. Saya setiap tanya anak saya. Itu anak saya tidak pernah melihat. Bahwa ada kerasan, ada perancangan, bahwa hanya musuh pun tidak pernah. Saya tidak tahu bahkan anak saya dapat tekan. Bahkan, saya juga mengatakan ini benar-benar. Karena saya yang saya dapat, dengan senioritasnya dia, dia mengukulian anak saya. Saya enak, dana anak saya. Harapannya, Pak, pengen ini proses hukum atas pergabungan. Insya Allah, kita akan proses hukum. Berarti saya membenci anak saya maafkan, Pak. Saya ingin menjadi pelajaran. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.